Intro Gubernur Aceh Nova Iryansyah melakukan peletakan batu pertama pembangunan 18 rumah untuk korban bencana tanah bergerak di Lamkleng, Kutacotgli. Aceh Besar, Sabtu 3 Juli 2021. Dalam sambutannya, Gubernur mengucapkan syukur atas pembangunan rumah bantuan bagi korban tanah bergerak di desa itu. Pembangunan rumah itu, kata Gubernur, dilakukan menggunakan bantuan Dana Korporat Sosial Responsibility atau CSRPT Bank Aceh Syariah yang pembangunannya dikoordinir oleh Yayasan Cet Langet. Prosesnya adalah setelah bencana tanah bergerak, Pak Gubernur dengan tim beliau datang ke sini dan beliau memberikan komitmen kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan rumah 18 kakak ini untuk dibangun baru. Jadi dibangun sama sekali baru, tidak direhab segala macam karena memang di lokasi yang tidak layak lagi dihuni. Dan Alhamdulillah berdasarkan kita duduk dengan masyarakat segala macam, kita Bank Aceh dan ACSR Bank Aceh itu dengan komitmen dari Pak Gubernur itu memberikan lokasi kita 18 rumah semuanya itu untuk dibangun. Untuk itu, Gubernur menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar PT Bank Aceh Syariah yang telah mencurahkan perhatiannya membantu warga yang terdampak bencana tanah bergerak ini. Hari ini saya berada untuk yang kedua kali di desa Nilamukling, di desa Nilamukling, di desa Nilamukling, di tempatnya Kegli, di tempatnya besar. Dalam rangka mendaklanjuti, merealisasikan janji kita ketika terjadi musibah tanah bergerak yang menimpa 18 kakak. Nah, hari ini 18 kakak itu sudah direwokasi ke kawasan yang lebih aman dari kemungkinan tanah bergerak di kemudian hari. Dan rumahnya itu sumbangan bantuan dari Bank Aceh Syariah dengan skema CSR untuk 18 kakak. Nah, pelaksanaannya dilaksanakan oleh Yayasan Cet Langit namanya Saudara Edi Fadil. Tentu nirlaba tidak mencari keuntungan. Edi Fadil dan Yayasannya hanya mengkoordinasikan saja. Dan yang terpenting ini pembangunannya insya Allah 45 hari sudah selesai. Dan mudah-mudahan dengan lokasi yang aman dari wilayah bergerak tanah bergerak dan masyarakat sudah merasa aman dan bisa bersalah lagi, bisa kekebun lagi, dan bisa bekerja seperti biak-biak. Sementara Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah Haizir Sulaiman dalam sambutannya mengatakan bantuan rumah ini dibangun menggunakan dana CSR Bank Aceh atas arahan Gubernur Aceh. Untuk tahap pertama, kata Haizir, pembangunan difokuskan untuk 10 unit rumah. Sedangkan, 8 rumah sisanya akan menyusul. Sementara pembangunan rumah itu, menurut Haizir, akan diupayakan rampung dalam 45 hari kerja. Dan sementara itu pula, Ramli, 70 tahun seorang korban tanah bergerak yang menerima bantuan rumah, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Aceh. Lelaki yang sehari-hari bekerja sebagai petani ini mengaku, tak pernah terpikir akan mampu membangun rumah baru setelah rumah lamanya rusak akibat bencana tanah bergerak.